Anak-anak sekarang kita lanjut ke yang kedua yaitu upaya penyelesaian masalah ekonomi Nah anak-anak dalam hal perekonomian ini sudah di bab-bab yang dulu sudah kita bahas bersama-sama Pemerintah melaksanakannya dengan menggunakan dasar hukumnya adalah pasal 33 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekarang kita upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi Masalah ekonomi itu pasti akan terjadi di dalam masyarakat yang beragam ini Maka upaya pemerintah yang dilaksanakan satu yaitu perlu dikembangkan adanya persaingan yang sehat dan adil Serta menghindarkan terjadinya struktur pasar yang sifatnya monopolistis Jadi maksudnya disini jangan sampai pasar itu dikuasai oleh dimonopoli oleh beberapa orang Oleh seseorang saja Mereka yang pemilik modal yang besar menguasai pasar itu Menguasai perekonomian seluruh di Indonesia Semacam itu ya Ini harus dihindarkan hal yang semacam itu Karena hal itu nanti akan merugikan bagi masyarakat Kemudian sekali lain itu juga Upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri Jadi perdagangan, investasi, industri dalam rangka meningkatkan daya saing global Jadi dalam rangka Kebijakan industri, perdagangan, investasi Ini adanya persaingan secara global yang sifatnya mendunia Pemerintah akan memberikan suatu dukungan-dukungan Akan membuka suatu kesempatan Jadi kesempatan bagi masyarakat untuk berwira usaha Kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memproduksi apa yang sesuai dengan kemampuannya Dan juga pemerintah akan berusaha untuk memberikan kesempatan kerja Kesempatan juga bagi masyarakat untuk mengembangkan keunggulannya Kemampuannya dalam hal mengelola perekonomian Dan pemerintah juga akan menghapus segala bentuk perlakuan yang sifatnya diskriminatif Ataupun hambatan Sesuatu yang kira-kira nanti menghapus perekonomian Ini oleh pemerintah dasar-dasarnya itu akan dihapus Kemudian selain itu juga memberikan kesempatan atau memberdayakan bagi pengusaha kecil Nah pengusaha kecil dalam buku kalian ada di alaman 139 Pemberdayaan pengusaha kecil menengah maupun kooperasi Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, lebih produktif, lebih berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif Dan pemerintah akan memberikan suatu bantuan fasilitas dari negara Diberikan secara selektif Terutama dalam bentuk perlindungan terhadap persaingan yang sehat Kemudian adanya pelatihan-pelatihan pendidikan atau pelatihan-pelatihan Sekarang itu kan banyak seperti UMKM gitu ya Ini kan apa dilatih, kita punya keterampilan apa nanti akan dilatih Sehingga kita bisa menciptakan suatu industri di rumah gitu ya Nanti akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau dari negara Kemudian juga adanya pelatihan informasi bisnis, informasi teknologi Karena dalam zaman sekarang ini kan di dalam bisnis itu kan banyak juga Apalagi masa corona ini ya melaksanakannya itu dengan teknologi ya Karena banyak pasar-pasar online kan kalau sekarang ini Bagaimana cara memanfaatkan pasar online Bagaimana caranya kita bisa memasuki pasar online itu Pemerintah ataupun pemerintah daerah gitu ya Itu akan membantu kita memberikan pelatihan Juga memberikan bantuan-bantuan yang bersifat seperti modal Terus memberi lokasi untuk berusaha gitu ya Jadi misalnya seperti penjual-penjual di trotoar itu kan anak-anak ya Itu sebetulnya kan mengganggu lalu lintas Ini pemerintah yang tanggap itu kan memberikan tempat Ya jangan hanya menggusur saja Karena kalau itu dilarang dan tidak diberikan suatu tempat Itu nanti akan menimbulkan masalah bagi masyarakat Karena hal ini merupakan suatu nafkah gitu ya Kalau di Solo zaman dulu Di Solo itu pada saat wali kotanya Bapak Jokowi Itu kan masyarakat memang tidak boleh dilarang untuk berjualan di trotoar Tetapi dibuatkan tempat Untuk berusaha, untuk berjualan Ada tempatnya tersendiri Saya rasa cukup dulu anak-anak Nanti kita lanjutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!